Ini akan disebut sebagai J-Curve, yaitu dampak kepada ekonomi kita, sifatnya temporer, tapi dampaknya akan diiputi dengan rebound yang cukup tajam ke depannya. Jadi kita sebut sebagai sharp rebound. Nah ini para pengusaha mestinya dan para pelaku pasar harus mampu untuk pas pada, tapi tetap optimis karena di balik setiap kesulitan, di balik setiap krisis, pasti ada peluang. Dilihatlah peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Pemerintah sudah melakukan policy response dengan kebijakan-kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kita dorong terus untuk relaksasi. Karena dalam keadaan seperti ini, dunia usaha perlu mendapat insentif agar tidak terjadi downward spiral, di mana nanti akan mungkin disusul oleh PHK masyarakat yang sampai terjadi seperti krisis-krisis sebelumnya. Pemerintah sudah memotong suku bunga, dan saya melihat dari segi reaksi pasar cukup memberikan reaksi positif. Dan saya melihat justru OJK harusnya melakukan penelahan kepada beberapa sektor utama. Misalnya di perhotelan, para remitan-remitan besar, ada di perhotelan, di marisata yang lain, apakah terdampak dari segi arus penerimaan kas, sehingga mereka harus proaktif dalam menawarkan, bukan hanya suku bunga yang turun, tapi penundaan ulang dari pembayaran pokok pinjaman misalnya. Itu yang sangat penting, karena kita tidak ingin perusahaan-perusahaan ini akhirnya harus mengurangi aktivitas, malah merubahkan atau melakukan PHK. Kita juga harus melihat sektor-sektor lain yang sebenarnya harusnya booming, seperti farmasi, akan ada permintaan terhadap masker, terhadap hand sanitizer, sabun, dan lain sebagainya. Itu bagaimana diberikan kelonggaran cash flow sekarang, supaya mereka bisa meningkatkan produksinya pada saat ketunya diperlukan oleh masyarakat. Dan saya menghimbau masyarakat yang melakukan panic buying, karena panic buying ini akan menimbulkan efek yang sangat negatif dari segi ketersediaan stock. Saya berharap, dan dari pengalaman krisis sebelumnya, yang saya mengalami di tahun 1998, justru kita butuh kepedulian masyarakat, bahwa masih banyak saudara-saudara yang belum mendapatkan stock, bahan-bahan yang membutuhkan. Dan salah satu diferensiasi yang menurut saya kita bisa lakukan di 2020 ini, menghadapi coronavirus, adalah karena Indonesia ini secara keseluruhan kita relatively isolated. Kita terisolasi tanpa sengaja, karena kita tidak bagian daripada global supply chain. Justru kita harus mengambil kesempatan ini, untuk yuk sama-sama identifikasi peluang-peluangnya di mana saja, dan ini yang harus kita ambil dari segi pangan, dari segi energi, bagaimana kita menurutannya. Ini justru momentum. Momentum untuk kita memperkuat fondasi ekonomi kita, memperkuat dan mereformasi bagian sektor ekonomi yang secara struktural, mesti kita perbaiki. Bapak, harapan apa Bapak yang e-sports ini, khususnya untuk milenial ini? Ya, e-sports ini sekarang lagi happening banget, lagi hits banget untuk milenial. Yuk, kita gunakan e-sports ini sebagai industri yang bisa membantu pertumbuhan, perekonomian, dan juga penopang pembangunan di Indonesia, meningkatkan daya saing bangsa, dan untuk anak-anak ini menjadi salah satu industri yang bisa membuka lapangan kerja. Karena e-sports ini ternyata punya dampak pasar sekitar 13 triliun, tahun 2018 dan 2025 diperkirakan bisa mencapai angka di atas 25 triliun. Jadi, 2 miliar dolar Amerika Serikat ini, kuenya harus dinikmati oleh teman-teman milenial. Jangan semuanya mengalir ke luar negeri, tapi kita ciptakan konten, kita ciptakan ekosistemnya, sehingga lebih banyak lagi dampak positif ekonomi bisa kita dapatkan dan terbuka aja lapangan. Terima kasih. Boleh? Boleh? Ya, nggak apa-apa. Oh, sangat positif. Saya melihatnya sangat positif. Tugas e-sports sendiri adalah melakukan sosialisasi, melakukan regulasi agar kompetisi yang rutin di jenjang umpaten kota, di jenjang provinsi, nasional, terus dilakukan secara rutin. Dan yang terpenting adalah kita juga menciptakan satu pendekatan di mana adik-adik kita akan bisa meningkatkan prestasi. Kita membangun trading handball-nya, kita latik urus-urus daerah, sehingga organisinya akan berlangsung lebih rutin lagi, dan kita harapkan prestasinya akan memawa sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Terima kasih. Ini kalau pergi di dunia. Terima kasih. Ini tonton ya, ini di baratok. Oh, oke siap. Terima kasih. Terima kasih.